Memang beda ya, walaupun ini mufflernya masih standar. Nah ini udah mulai dibuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Hazel ada kepikiran buat nyari mobil, kira-kira dimana? Nah, masa nyari mobil dimana bingung? Kalau nyari mobil dimana? RNG. RNG kan? Nah, sebenarnya buat Hazel dan juga buat teman-teman semua, kalau misalnya sebenarnya RNG Motorsport, kita ada divisi mobilnya, yaitu RNG Auto Garage yang berlokasi di Bursa Otomotif Sunter Blok KB1 dan juga KB2. Jadi kita punya showroom mobilnya juga, Hazel. Berbagai macam pilihan mobil tersedia, mulai dari Japanese car, European car, dan juga supercar ada gak? Ada 1 atau 2 biji sih. Oh, ada supercar? Ada supercar juga, nanti next ke konten di situ. Boleh banget. Nah, kalau Hazel nyari mobil, mungkin salah satu tempat yang pastinya sangat gue rekomendasikan adalah ke RNG Auto Garage. By the way, oh, ini kan banyak banget showroom juga nih. RNG Auto Garage sebelum mana sih? Dari sini masih agak jauh. Dari sini lurus, muter kiri, belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan, balik lagi ke sini. Ini tempatnya. Ini ternyata. Tempatnya ada di Bursa Otomotif Sunter Blok KB1 dan juga KB2, guys. Nah, om, pilihan mobilnya ini ada apa aja nih, om? Nah, kalau tadi yang seperti yang gue bilang, Hazel, di sini ada mobil meeting Jepang, Japanese car, Japanese brand, ataupun European brand juga ada. Dan kalau teman-teman lihat, ini di sebelah kirinya Hazel, di sini kan kelihatan tuh ada beberapa pilihan mobil. Dari paling depan itu ada Ferrari California, ini yang generasi pertama, di sebelahnya ada mobil yang lumayan jarang nih, ada 430i convertible, jumlahnya di Indonesia masih limited, Hazel. Oh, masih limited, om? Masih limited, masih nggak banyak, yang convertible ya. Nah, di belakangnya ada Nissan X-Trail T32, ada BMW F30, ada yang sudah LCI dan ada yang belum. Pokoknya pilihannya banyak, kita bisa mampir lah. Kita lihat satu persatu gimana, Hazel? Boleh, om. Sekarang Hazel mulai lihat-lihat. Menurut Hazel yang cocok buat Hazel nanti ke kampus tuh pakai mobil apa gitu. Nah, kalau Hazel sendiri pengennya sedan atau nggak sedan? Kalau Hazel sih pengennya sih nggak sedan ya, om. Nggak sedan ya? Biar bisa muat barang banyak gitu. Emang boleh bawa barang apaan? Ya, takutnya kan lagi banyak barang-barang gitu yang mau dibawa gitu kan. Kayak ada kerja kelompok atau gimana gitu. Boleh, kita lihat mobilnya. Dan buat teman-teman semua, jadi pembelian mobil itu banyak fasilitasnya. Contohnya adalah kita bisa menggunakan fasilitas financing ataupun leasing. Dimana DP-nya bisa murah. Kalau beli Moge kan kita DP nggak bisa terlalu murah kan, Hazel? Iya, benar. Karena di Indonesia ada yang namanya Moge Bodong. Sedangkan kalau mobil, tidak ada yang namanya Mobil Bodong. Jadi DP-nya bisa murah banget. Oh, bisa? Ini berarti? Kita lihat satu persatu, DP-nya bisa se-CPR apa. Siapa tau bisa jadi referensi buat Hazel. Oke. Kita lanjut. Nah, Om. Kebetulan Hazel kan punya tabungan ini kan di 30 juta ya, Om? 30 jutaan ya? 30 jutaan. Nah, kira-kira bisa nggak dengan budget 30 juta, Hazel bisa bawa pulang mobil? Bisa banget. Jawabannya bisa banget. Bisa, Om. Dan kalau kita lihat langsung aja kita bahas mobilnya satu persatu ya. Jadi, mungkin kalau Hazel tadi ngomong, Hazel mau pakai mobil sedan atau nggak sih? Oh, Hazel mau bawa mobil yang bisa kapasitasnya banyak. Cuma kalau bawanya MPV kan gitu, kayaknya kuliah bawa MPV kan? Kayaknya agak kurang pas lah. Kurang ya, Om. Paling nggak kalau nggak mau sedan, pilihannya ada SUV. Nah, salah satu SUV yang lumayan favorit di kelasnya, bila Hazel? Nissan X-Trail. Nah, ini adalah Nissan X-Trail Facelift T32. Mungkin di sini beberapa penonton sudah tau ya, teman-teman semua sudah tau. Kalau X-Trail tuh sudah, ini generasi ketiga. T30 launching, laris manis. Kemudian di-refresh T31. T31 juga sama, laris manis. Dan di T32 perubahannya begitu signifikan. Desainnya berubah total, fiturnya bertambah banyak. Dan yang paling keren adalah, ternyata mobil ini sudah 7-seater tau. Sudah 7-seater? Ini 7-seater. Jadi, ketika kuliah bisa cuma berdua atau bertiga. Tapi pas weekend mau ngajak keluarga, nyokap, bokap, teman-teman semua bisa masuk semua. Ini 7-seater. Oke. Ini 2015, warna hitam. Nah, untuk Nissan X-Trail ini dibanderol harga berapa nih? Nah, ini yang tipe tertinggi, yang 2.500 cc. Ini 2015, harga di pasaran sekitar 240-250 jutaan. Di RNG Auto Garage harganya cuma 199 juta rupiah. Kok jauh banget, Tom? Harga sama di pasaran? Beda dong. Kan kita ngasih harga yang best, best, best condition, best price, best service pastinya. Oke. Bukan itu aja, mobil ini juga bisa dibeli dengan fasilitas financing alias leasing. DP-nya juga bisa lebih murah dari budget yang Hazel punya, 30 juta. Ini bisa di DP hanya dengan minimum DP sekitar 20 jutaan rupiah. Hazel bisa bawa pulang mobil ini. 20 juta bisa bawa pulang? 20 juta bisa bawa pulang mobil ini. Berarti Hazel masih... Punya tabungan 10 juta dong? Betul. Kalau misalnya megang duit 30 juta, ini DP cuma 20 juta, proses kreditnya dijalanin, mobil sudah bisa dibawa pulang. Boleh juga ini jadi pilihan, Tom. Pilihan, kan? Untuk cicilannya, Om? Cicilannya kurang lebih 5 juta rupiah apabila kita ngambil tenor di 5 tahun alias 60 bulan. 60 bulan, 5 juta. 5 juta. DP 20 juta. Sioke juga, Om. Iya. Semangat lah kerjanya. Kerja di RNG, kerja di mana. Bisa lah, insya Allah bisa bawa pulang Nissan X-Trail. Boleh, boleh, Om. Ada mobil lain nggak, Om? Ada mobil lain. Cuman kayaknya sayang kalau kita ngomongin mobil buat anak muda tapi nggak bahas BMW. Tapi kan BMW identiknya sama sedan. Betul, Om. Nah, sesekali kita lihat sedannya ya. Kita ada BMW F30 2013. Kondisinya oke. Harganya oke. Dan yang pasti, DP-nya cepet banget. Wah, itu anak muda banyak banget yang pakai. Kita lanjut, oke? Nah, mobil selanjutnya kan kata omnya tuh BMW. Kalau BMW identik sama sedan. Sedan. Ya kan, walaupun dia ada versi SUV-nya ya, X1, X3 terkenal juga. Cuman kalau BMW itu kayaknya identik sama sedan anak muda. Bener nggak? Anak muda banget, ya. Walaupun Hazel nggak nyari sedan, kayaknya sayang kalau nggak kita bahas satu mobil yang fenomenal itu. Maksudnya yang favorit itu. Apalagi 320 kan om. 320. Nah, tepat banget. Nah, di sebelah kita nih, Zul. Ini ada BMW F30 320 2013. 2013. 2013. Iya. Kelebihan apa mobil ini? Hazel mungkin udah tau. Anak muda banget, satu. Satu, desainnya anak muda banget. Terus katanya sih irit. Irit. Irit ya? Bener nggak? Irit. Terus tenaganya gede. Tenaganya gede. Kapan lagi punya mobil tenaganya gede, irit. Oke. Itu kan hal yang berbanding terbalik. Terbalik. Kalau tenaga gede harus boros. Kalau tenaganya kecil, lah irit, wajar. Ini tenaganya gede, irit. Dan yang penting adalah desainnya itu timeless, alias desainnya itu tidak mengenal kata kuno. Kalau teman-teman inget, sebelum F30 launching, generasi sebelumnya itu E90. Itu kalau kita lihat, udah kelihatan agak sedikit ketinggalan jaman. Ketinggalan jaman banget. Kalau kita pakai F30, pakai kemana-mana, pasti orang bilang, gila BMW coy. 320. Nggak ada yang nyebut, gila BMW tahun tua coy. Bener nggak? Bener om, BMW. BMW kan? Dan ini 2013, Hazel nggak nanya harganya berapa? Nah, kebetulan kan BMW itu bisa dibilang identik harganya mahal ya om ya? Identik harganya mahal. Mahal ya, BMW. Nah, untuk BMW ini harganya diberapa di om? Ini 2013, harganya pasarannya dulu deh. Iya, pasarannya berapa? Pasarannya kurang lebih di Rp335-340 juta. Masih Rp300 juta om? Iya, tapi di range atau garis harganya jauh di bawah itu. Pasti best price banget. Tebak harganya berapa? Rp299 juta. Belum jawab. Belum jawab, langsung kita kasih tau deh. Takut mikirnya kelamaan. Oke, oke. Dan ini bisa dibeli dengan proses financing alias leasing. Oh, BMW bisa juga om? Bisa juga. Tahannya masih di cover 2013. Tapi kalau misalkan mau leasing gitu, pasti DP yang mahal nih. Soalnya BMW ya om, pasti mahal. Nah, DP-nya kalau budget hasil Rp30 ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama budget yang sudah hasil disediakan. Untuk memiliki BMW F30 2013 di harga Rp299 juta, itu DP-nya hanya sekitar Rp35 juta saja. Rp35 juta udah bisa bawa pulang BMW? Kalian sudah bisa bawa pulang BMW F30 loh. Oh, gitu. Kondisi teman-teman bisa lihat lah ya. Dari kita kan juga ada garansi kalau mobil yang nggak bekas kecilakan dan kilometernya pastinya asih. Nah, kalau DP-nya Rp35 juta, untuk cicilannya? Kurang lebih di angka Rp8 jutaan, Rp8 jutaan sampai Rp8,5 jutaan itu untuk periode 4 tahun alias 48 bulan. Masih oke, berarti kalau mau BMW harus lebih giat nabung ya? Harus lebih giat nabung. Jadi video ini dibuat bukan dalam artian untuk kita ngasih, oh gimana caranya supaya kita konsumtif nggak? Jadi supaya kita rajin bekerja, ada penghasilan, kita bisa menggapai mimpi kita. Udah kayak Mario Teguh belum? Wah, Mario Teguh. Salam, Sumpah. Penasaran lagi nggak mobil yang lain? Penasaran, ada apa lagi? Kan ini udah BMW. Oke. Nah, kalau misalnya sesuai sama budget yang Hazel sediakan, sebenarnya dua mobil itu sih sebenarnya sudah oke banget. Antara punya Nissan X-Trail T32 DP-20 juta, atau nih F30 Havana Brown 2013 DP-35 juta. Kalau lainnya sih rata-rata di atas itu. Cuma nggak ada salahnya, mungkin teman-teman ada yang punya kebutuhan untuk cari mobil dengan budget DP yang sedikit lebih tinggi. Kita coba keliling, yuk kita lihat. Sekarang kita sharing-sharing buat yang lain juga. Sharing-sharing. Nah, kalau ini keren nggak mobilnya? Keren, Om. Tiga-dewa puluh di Amazur. F30 keren, kan? F30 keren. Generasi terbarunya lebih keren nggak? Lebih keren aja. Lebih keren. Kita punya, Zell. Ada, Om. BMW G20 330, bukannya 320. Tiga-tiga puluh. M-Sport. Oke, M-Sport. Kita lihat, harganya pastinya bikin kalian tercegang juga. Kita lanjut, ya. Pasti makal. Nah, kalau tadi kan F30. F30 aja udah keren, Zell. Bener keren nggak? Keren. Keren, kan? Keren. Apalagi generasi terbarunya. G20. Ya, bukan G30 SPK ya. Asal ngilang, nih. Itu bercandaan bapak-bapak-cak. Bapak-bapak-cak banget. Ya, BMW G20. Jadi, sekilas info, Zell. BMW G20 itu pertama kali diperkenalkan itu di 2018. Baru masuk ke Indonesia itu 2019. Terdiri dari dua varian. 3.20 dan... 3.30. 3.30. Yang kita punya bukan yang 3.20. Jadi, top trimnya langsung alias 3.30. 3.30. 3.30. Mesinnya sudah sama kayak seri 4. Ini 2.000 cc twin scroll turbo B48. Tenaganya berapa ya? Berapa dapet? 255 HP. Gede banget, dong. Udah sport car, tenaganya 255 HP. Dan 0-100 km per jam itu cuma 5,8 detik. Makin cepet nih ya kalau Zellbuk ke kampus nih. Nggak ada telat tuh. Anti telat-telat klub. Anti telat-telat. Boleh. Cuma Jakarta macet juga sih. Ini kebetulan warnanya biru ya? Nah, ini warna hero color-nya dari si G20 itu sendiri warna biru. Kalau mobil warna putih, warna hitam, ya semua orang juga pakai itu ya. Kalau mau tampil beda, apalagi anak muda, kayaknya warna biru bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Betul nggak? Aku suka banget biru sih, om. Nah, menarik kan? Desainnya keren. Tahun baru. Ini Nik 2020. Nik 2020. Kilometernya juga antik. Baru berapa tuh? 4.000. Kecil banget. Ini dari 2000? Dari 2020. Jalan 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun, 4.000 kilo. Jadi mobilnya memang basicnya masih bagus dan jarang dipakai sama milik sebelumnya. Masalah teknologi nggak usah ditanyakan lagi. Ini segudang teknologi yang kalau kita bahas nggak bakal abis nih sebenarnya teknologinya apa aja yang ada di mobil ini. Karena ini banyak banget fiturnya, om. Karena banyak banget fiturnya. Nah, ngomong-ngomongin spesifikasi dan lain-lain nih, om. Kita bahas ke harga. Harga ini yang lebih penting. Harga itu, om. Karena ini kelihatannya mobil baru. BMW 330. Warna jarang. Pasti harganya mahal nggak sih, om? KM 4.000 lagi. KM 4.000, itu. Sudah. Ini yang 330 udah ada sunroof ya? Antik. Harganya untuk 330 G20 tahun 2020, pasarannya kurang lebih di kisaran Rp 950 jutaan. Hampir 1 M. Hampir 1 M. Tapi di RNG Motors waktu lebih murah dong. RNG Auto Garage. Iya, RNG Auto Garage. Sorry, dikoreksi. Biasa jadi host motor sih ya. Gak bakal sekali kita ngejelasin mobil. Nah, kalau pasarnya Rp 900, RNG Auto Garage bisa 800-800 ya? Pasaran Rp 9,5 di kita cuma Rp 880-890 jutaan doang. Hematnya Rp 70 jutaan. Jauh banget ya sama harga pasaran. Jauh banget. Best price banget. Nah, ini kan mobil kategori masih tahun muda ya, Om? Tahun muda. Bisa di-leasingin cicilan ya? Bisa. Bisa. Bisa banget. Nah, untuk DP-nya sendiri itu diberapa, Om? Hampir 2 kali lipat dari budgetnya Hazel. Berarti... Budgetnya Hazel Rp 30 jutaan Rp 30 jutaan. Betul. Ini TDP minimalnya diangkat Rp 72 jutaan. Rp 72 jutaan, dapet BMW baru Rp 3.30 jutaan. Seharga apa? IR6 bukan? Iya. IR6 kan kurang lebih diangkat Rp 70 jutaan. Jadi, buat teman-teman yang bisa beli IR6 secara cash, bisa langsung bawa pulang mobil ini. Buat teman-teman, dipikirin baik-baik. Beli IR6 atau beli 330 jutaan? G20. Nah, untuk DP-nya Rp 70 jutaan dengan mobil harga Rp 880-an, cicilannya berapa, Om? Cicilannya kurang lebih Rp 20 jutaan. Agak lumayan sih ya, cicilannya. Rp 20 jutaan? Rp 20 jutaan sebulan loh, guys. Iya, Rp 20 jutaan sebulan selama 60 bulan. Setelah 60 bulan. Setelah 60 bulan, alias 5 tahun berarti? 5 tahun. Alias 5 tahun. Buat teman-teman yang jadi 330i, yang mau kredit, langsung aja cek mobilnya. Ini keren banget. Masih baru. Antik. Teknologinya, aduh, ini juga bisa buka-tutup secara manual ya. Jadi, buat sirkulasi udara yang masuk ke dalam radiatornya bisa disesuaikan ketika mobilnya sudah bergerak. Jadi, teknologinya banyak. Next, bakal kita bikin sesi khusus untuk membahas mobil-mobil canggih yang ada di RNG Auto Garage. Kita harus reviewin mobil-mobil, karena ini banyak buat fitur. Jadi, minat deh. Ini mungkin buat next year-nya lah ya. Next year buat Hazel gapai-gapai sih masih oke lah om. Tapi untuk sekarang-sekarang ini. Berdoa sambil ikhtiar. Iktiar. Rejeki gak dianya tau kan? Gak dianya tau om. Ada mobil lagi, om? Ada mobil lagi. BMW lagi. Pokoknya, di sini kita konteksnya mau ngeracunin Hazel sama BMW. Tapi BMW-nya sayangnya semua sedan ya. Kalau Hazel gak suka sedan, gak apa-apa. Biar knowledge-nya tambah, teman-teman juga knowledge-nya tambah. Untuk sedan, untuk sedan BMW bisa dimaklumin om. BMW sebenernya. BMW enak muda banget. Satu lagi BMW yang gak pasaran. Di Indonesia tuh jumlahnya gak lebih dari 10 unit saat ini yang dimiliki. Nah, Hazel suka banget tuh yang jarang-jarang om. Harus demen banget om. Karena gak banyak orang pake. Mobilnya warnanya jarang, warna hero color-nya. Dan mantepnya adalah kalau kita jalanin ke puncak, atapnya bisa kebuka sendiri. Wah, gila. A.K.A. Convertible. Kita punya 430i Convertible 2023 Brand New. Wah, baru tahun ini dong? Masih penasaran, kita langsung aja. Cek kan. Kan tadi abis dari G20, kita lanjut, kita alam jual ada 430i. 430i Convertible 2023 alias Brand New, alias baru. Mobil baru. Mobil baru. Atapnya bisa kebuka. Atapnya bisa kebuka. Warnanya jarang. Warnanya jarang sampai mau green. Dan yang paling keren adalah apabila teman-teman inden di BMW langsung, indennya tuh sampai 1,5 sampai 2 tahun. Berarti kalau inden sekarang baru nyampainya 2025. 2025. Hazel udah punya anak satu berarti. Wah, oh belum ya? Soal-soal dong, baru kuliah om. Baru kuliah om. Nah, jadi mobilnya ada di sebelah kanan kita nih, Hazel. Ini adalah 430i Convertible. Jadi kalau kita sedikit flashback, ini pertama kali diluncurkan 2021 sama BMW Indonesia langsung. Terdiri dari dua varian, 430i Coupé dan 430i yang Convertible. Oh, oke. Perbedaan utamanya pasti di Coupé dan Convertible-nya ya. Kalau ini Convertible alias ketika kita butuh udara segar, tinggal kita buka. Sama flexing-flexing dikit. Sama flexing-flexing dikit. Ini cocok gitu istilahnya. Mirip-mirip sama M4 ya, bodinya? Nah, jadi kalau teman-teman lihat generasi terbaru dari BMW itu desain-desain sport car-nya sudah mendekati desain M-series. Oh, gitu. M2, M4. Kan desainnya grill-grillnya lampu-lampunya agak-agak mirip lah ya. Oke, oke. Ini kelebihannya adalah 430 yang Convertible, dia 4-seater. 4-seater, bisa bawa 4 orang. Iya, sedangkan kalau yang Convertible kan yang terkenal biasanya Z4 kan. Begitu Z4. Z4 hanya 2-seater, jadi kalian bisa pergi sama gebetan doang kan. Jadi kalau ngajak teman-teman di belakang nggak bisa. Ini 4-seater. Buat bareng-bareng gitu, nggak bisa. Itu dia. Dan ini cocok banget nih sama karakter orang yang extrovert. Dalam artian dia senang bergaul, senang berbaur. Tapi punya tes yang lumayan tinggi buat kendaraan. Ini sih good tes banget Om. Kalau dia milih ini good tes banget. Keren ya? Keren Om. Ngomong-ngomong, warna jarang ini. Ini pasti mahal banget. Harganya ya? Harganya. Ini kan baru nih, 2023. 2023. Brand new, langsung isi nama kalian. Langsung isi nama. Langsung isi nama, jadi nggak perlu inden. Atas nama Hazel? Iya, atas nama Hazel. Kalau begini Hazel mau nebak harga Om? Nebak harga. Kalau bener, dapet gratis. Mie Ayam di depan. Menarik. Kalau ini harga ya 430, pasti udah di atas 1 M Om. Di atas 1 M. Yes, benar. 1, something. 1, something. Ini berapa harga? Itu nggak ada, kira 1, something. Asal pas harganya. Jadi harga di pasaran 430i 2023 yang ready, itu harganya kurang lebih di 1,9 sampai 2 miliar rupiah. 2M? 2M. Di range auto garage harganya jauh lebih murah. Jauh di bawah itu harganya cuma 1 miliar 839 juta. 1 miliar? Hmm, murah guys. Di selisihnya hampir 100 juta rupiah dibandingkan sama yang ready di market. Tapi yang ready pun nggak terlalu banyak. Saat ini yang ready di Indonesia yang for sale. Kalau nggak salah ya, cuma 4 sampai 5 unit. Salah satunya ini. Dan ini yang best price-nya. Kalian boleh cek di iklan-iklan online. Kalian pasti cek harga mobil ini adalah harga yang terbaik. 1, 839. Best price in Indonesia right now. Udah jarang, keren. Wah, kurang apa lagi? 2000 cc twin turbo, tenaganya 258 HP. 0 sampai 100 di 6,2 detik. Tuh, makin cepat lagi tuh, Om. Udah keren, ganteng, consider kenceng. Nah, ngomong-ngomong soal harganya yang 1,8 M ini, Om. Ini kan mobil baru, jatuhnya. Langsung atas nama, pemilik. Langsung atas pemilik. Bisa dilisingin nggak? Ini bisa dilisingin, Om, pastinya. Bisa kredit? Bisa kredit. 1,8 M. Nah, kalau harga 1,8 M nih, Om. Dp-nya. Dp-nya agak lumayan lah. Ini dp-nya kurang lebih di angka 342 jutaan rupiah. Dapet JTX 10R, Om. Dapet JTX 10R yang 2015 anniversary. Iya. Jadi buat temen-temen yang udah pake JTX 10R, motor di jual bisa dp-nya nih. Tuh, guys. Dp-nya 300 jutaan, Om. Iya. Untuk cicilannya, Om. Cicilannya kurang lebih di angka 60 jutaan something. Untuk. 5 tahun, alias 60 bulan. 60 bulan. Dari budget hasil 30 juta, berarti 10 kali lipat. Berarti harus semangat 10 kali lipat untuk dapet ini. Bismillah lah. Bismillah. Bismillah. Kan selalu ada jalan. Yang penting kita kerjanya ikhlas dan mau berdoa. Nah, ngomong-ngomong katanya Atabies bisa dibuka, Om. Mau lihat ya? Penasaran ya? Ayo, masuk ke dalam. Nyalain mesinnya, kita lihat ya. Oke. Ini bukanya gimana, Om? Kalau gini. Seperti biasa. Nah, kita hitung ya berapa detik nih sampe ngebuka. Barusan baru jalan. Wah, keren kan? Keren banget, Om. Dan, kurang lebih 10 detik kali ya. Kurang lebih ya, hampir-hampir 10 detik lah. Sampai dia ready. Om, tadi Azul kaget, Om. Masuk mobil. Kenapa? Tiba-tiba ini nomor. Nah. Ini fitur juga, Om? Iya. Jadi kalau di film-film, your wish is my comment. Jadi kalau kita masuk, kita langsung dianterin sama si mobilnya. Seatbeltnya, Tuan. Jangan lupa dipakai. Oke. Ini sih kalau Azul mau ke kampus sih. Ini satu kampus pada ngeliatin kayaknya, Om. Pada ngeliatin. Pada ngeliatin enak mobil ini. Ini sih keren banget. Tapi harganya sih. Azul gak penasaran mau nyalain. Kita geber dikit biar kedengeran suaranya. Oh, ini boleh, Om? 2000 cc. 4 silinder sih. Cuma tenangannya kan gede. Oke. Steptronic 8 speed. Tahan rem ya Azul. Wih, gila. Enak banget suaranya. Ini sih keren banget sih, Om. Detailnya juga rapih. Jadi ini warnanya, warna favoritnya ya. Ini namanya Sun Remo Green. Warna hijau. Warna hero color-nya buat 430 yang convertible. Dan interiornya kita bisa by request. Ini namanya mobil premium. Ini kan made by order ya. Jadi kita pesen dulu, diproduksi dulu, baru dikirim. Kita pesen yang kemarin interiornya warna dark mocha. Temen-temen lihat dong. Kalau mobil sport dalamnya hitam semua biasa. Tapi kalau misalnya warna krem kan kotor. Kita pilih suatu yang beda ya. Itu dark mocha. Jadi dark mocha in. Sun Remo Green. Sun Remo Green. Sun Remo Green. Agak hibet juga ya namanya. Tapi detailnya rapih kan, Sun? Rapih. Ini keren banget, Om. Matching banget. Ijo ketemu mocha itu juga keren banget. Dan mobil ini tentang usianya lumayan luas. Jadi buat temen-temen yang punya karir bagus, rejeki bagus. Pakai mobil ini umur 20-an seperti Hazel. Ketuan gak, Sun? Enggak lah. Kagak. Agak. Ini keren. Umur 30-an pakai ini ketuan gak? Masih cocok banget. 40? Cocok. 50? Bapak-bapak family oke gak? Oke. Jadi ini boleh dibilang rentang umurnya tuh gede buat pakai 430i Convertible ini. Geber dikit, Hazel. Ada suaranya gak, Hazel? Boleh gebernya, Om. Boleh. Penasaran banget sih sama geberaannya sih. Suaranya kayak gini, Om. Renbat suaranya. Mantap ya. Mantap, Om. Oke. Ya Om, ini 430i udah ganteng banget, Om. Ada yang lebih ganteng gak? Ada. Apa, Tom? Jadi, best car yang ada di area-nya Auto Garage. Udah kelihatan kalau bisa ditemukan juga. Gini, gini kok. Zell, mobil apa, Zell? Ini Ferrari California 2012. 2012. Betul. Jadi ini adalah generasi pertama dari sebuah Ferrari California. Generasi keduanya kan ada HS30. Dan generasi ketiganya ada lagi California T, itu sudah pakai turbo. Nah, Ferrari California ini menggunakan mesin 4300 cc, Zell. Gak tanggung-tanggung. 4300 cc. Kalau dari tadi mobil yang kita bahas cc-nya maksimum berapa? 2.000. Ini 4.300 cc. 2 kali lipat lebih besar daripada mobil yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, yang Hazel tau ini mesinnya pakai V8. 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 Tenaga pastinya haji banget dong. Ini udah di atas 400 HP. 453 HP. Kenceng banget, Tom. Kenceng banget. Kalau Hazel bejek masuk gigi 1, bejek 0-100 itu kurang lebih 3,9-4 detik. Kalau mobil-mobil lain tadi kita lihat kan 5,8-6 detik ya. Ini berapa mengetik? 3,9-4 detik. Lebih cepat kurang lebih 2 detik. 2 detik itu meter banget loh untuk. Ya kan satuannya 6 detik kan. Berharga banget, Tom. Berharga banget detik. Yes. Dan ini walaupun dibilang ini adalah sebuah entry levelnya dari sebuah brand Ferrari. Tapi positifnya adalah yang pertama, ground clearance-nya tinggi. Artinya apa? Mobil ini kalian nggak usah khawatir buat teman-teman yang pakai Ferrari California. Jalan kemana, aduh pusing. Jalannya rusak nggak? Ada polisi tidur yang tinggi atau nggak? Gasruk. Ke gasruk atau nggak? Ini aman banget karena teman-teman lihat ground clearance-nya tinggi. Tinggi ya. Bahkan mungkin sedikit lebih tinggi dari 430i convertible yang tadi kita lihat. Oh iya, lebih tinggi ini, Om. Yes. Dan hal keren yang kedua, Zell. Mobil ini ternyata, walaupun bentuknya apa? Coupe kan? Coupe. Ternyata ini convertible. Bisa dibuka juga? Bisa dibuka. Kalau yang ini soft top, yang ini hard top. Jadi kalau ketika ditutup, orang melihatnya sebagai sebuah mobil coupe. Padahal bisa dibuka. Oke. Tapi ini 2012, desainnya nggak yang terlalu ketinggalan jaman banget? Nggak, ketinggalan jaman banget. Kita pakai ini, orang lihat. Pasti nengok deh. Apalagi Ferrari merah, kayaknya udah identik banget kan? Itu udah dream car. Hampir semua orang sih, om brand Ferrari. Dream car banget. Bener banget. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong nih, Om. Soal desain, mesin, dan lain-lain tahun. Hasil penasaran sama harga? Harganya, harga pasarannya kurang lebih untuk, ini kilometer juga masih antik. Ini kilometer baru jalan 5 ribuan. 2012? Baru jalan 5 ribu kilo. Bener-bener, ini collectible item, mobil collector. Jadi, kondisinya juga, teman-teman lihat, ini fresh banget kondisinya. Ini harganya cuma sekitar 3,1 miliar rupiah. Berapa? 3,1? Cuma 3,1 emang doang. Pasaran di luar sana lupa tuh pasarnya. Kurang lebih di angka 3,3 miliar rupiah. Jaraknya 200 juta dari harga pasaran. Dan kilometernya antik, masih 5 ribu. Masih 5 ribu kilometer. Low auto banget, Om. Low auto banget. Keren banget nih. Terbeli kredit? Bisa juga, Om. Bisa. Supercar bisa dikreditin? Bisa. Cuma DP-nya juga pasti menyesuaikan ya? Nah, ngomong-ngomong ini harga 3M. DP-nya berapa? DP-nya kurang lebih di 1,7M-an. Seharga mobil ini, Om. Seharga mobil itu. Berarti buat kalian yang punya 430i, pengen upgrade kayak ini, silahkan. Bisa jual mobil, dapet mobil sekarang. Angsurannya di 2 tahun, kurang lebih di 81 jutaan rupiah. Kurang lebih? 2 tahun 81 jutaan rupiah. Itu yang punya budget lebih, yang punya duit. Yang punya, silahkan. Ini keren banget. Gakafdol. Kalau kita cuma ngomong Ferrari, mobil convertible, California. Tapi gak kita lihat. Geber dikit, kita buka atapnya ya. Kita coba Ferrari, guys. Lanjut, gitu. Nah, ini mau dicoba dinyalain dulu. Habis itu kita buka atapnya. Berapa detik kita lihat. Nanti mungkin ada timer ya kali disettingin sama Aldi. Nah, kalau teman-teman lihat, lihat desain dari samping kan. Ini coupe banget kan, alias. Karena atapnya hardtop dia. 4300 cc. Sensasi suaranya memang beda ya. Walaupun ini muffler-nya masih standar. Nah, ini udah mulai dibuka. Dan, keren banget. Ah, udah. Oke. Gila, ini keren banget om buat anak muda sih om. Ini kalau Azul bawa ini ke kampus om. Disangka yang punya kampus. Bukan anak kampusnya, yang punya kampus. Ini keren banget. Kalau Azul bawa ini disangka yang punya kampus. Azul, geber sekali dua kali boleh deh. Biar nggak penasaran sama suaranya ya. Azul sih penasaran banget. Tapi pengen geber Ferrari. Ini kenapa ini masih original loh. Ini Ori. Ini Ori-nya belum ganti. Biasa kan teman-teman ganti pakai apa ya. Novitec segala macam. Ini masih Ori. Tapi tadi start engine-nya udah berisik banget. Start engine udah mantap. Ini standar padahal. Kita coba geber kali ya. Ya, dikit-dikit aja Azul. Lagi loh. Mantap ya. Mantap, mantap. Sampai bergetar kan. Ini udah ada deg-degan nih om ini. Bawa gini nih om. Keren banget om ini om. Tombol-tombolnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu complicated. Tapi semuanya ergonomis sesuai sama kebutuhan. Ada beberapa riding mode juga yang pasti bisa disesuai. Gimana Azul? Deg-degannya masih ada om. Deg-degannya masih ada ya? Deg-degannya masih ada. Jadi setelah kita lihat mobil dari Nissan X-Trail T32, F30, 330i, G20, habis itu 430i convertible, terakhir Ferrari California, makin jelas atau makin galau? Makin jelas om. Makin jelas om. Udah makin bulat tekat Azul. Apa? Kebetulan udah megang kuncinya, nyampasih Azul pilih Nissan X-Trail kayaknya aja om. YEEE! Sesuai lebih banyak, kayaknya Azul pilih Nissan X-Trail karena balik kayaknya ke budget top. Ke budget ya? Jangan memaksakan yang nggak bisa dipaksakan. Emang tadi DP-nya berapa? Kalau ingat? DP-nya tadi 20 juta, cicilan 5 juta per bulan. 50 juta? 4 tahun. Masih bisa lah ya, diusahakan lah ya. Bismillah ya. Masih bisa. Masih bisa untuk ke top. Kalau untuk ini kayaknya... Azul jual rumah dulu deh. Semoga makin jelas buat Azul dan juga buat temen-temen yang lagi menyaksikan di sana. Pokoknya RNG Motorsport kini punya divisi baru, yaitu RNG Auto Garage yang ada di Bursa Otomotif Sunter Blok KB1 dan juga KB2. Berbagai macam pilihan mobil, pastinya ready di sini. Garansi yang kita berikan sama seperti RNG Motorsport, garansi bebas kelakaan dan yang pasti kilometernya asli. Apabila dua hal itu terbukti, uang kalian akan dikebalikan 100%. Kita nggak muluk-muluk. Oh gitu? Ya buat temen-temen yang mau lihat detail unit yang barusan kita bahas, bisa datang langsung di Bursa Otomotif Sunter Blok KB1 dan juga KB2. RNG Auto Garage. Tuh guys, buat kalian yang mencari mobil yang pastinya udah garansi banget, udah pasti keren. Kalian bisa datang di sini. Harga pas, kalian langsung ke RNG Auto Garage. Gitu aja. Akhir kata, gue juara RNG Motorsport. Undur diri. Dan Azul pasti di sini juga pamit, undur diri. Thank you Aldi yang sudah bagain kamera. Thank you temen-temen dari RNG Auto Garage. Panjang umur, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Hanson pulang dulu ya. Bye bye. Ntar di auto debut ya.